Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagi para dewa di bumi Khususnya bagi para dewa dari mitologi Yunani Yang bermarkas di Olympus Pemimpin mereka tentu saja Adalah Zeus yang merupakan Dewa petir Dikisahkan bahwa Zeus menciptakan manusia Dan ras Amazon Zeus mempunyai satu putra Yaitu Ares yang merupakan dewa perang Tapi kemudian Ares Membantai semua dewa tua Selain Zeus Zeus kemudian memukul mundur Ares Dan dengan sisa tenaganya Menciptakan Themyscira Dan mengisolasi kaum Amazon di sana Selain Zeus dan Ares Ada juga dewa lain yang menjadi dewa tua Misalnya saja Poseidon Sang penguasa lautan Hestia sang dewi kejujuran Dan Artemis sang dewi perburuan Selain mereka ada nama-nama Seperti Aprodite Apollo Athena Hades Hepaestus Dan juga Hermes Dewa-dewi ini masih meninggalkan Warisan di dalam cerita Misalnya saja Lasso Buatan Hestia Yang saat ini dipakai oleh Wonder Woman Atau Trident yang dipakai oleh Aquaman Yang kemungkinan besar milik Poseidon Dewa baru sendiri merupakan sebutan Bagi para penguasa di planet Apokalips Mereka disebut begitu Karena telah melakukan invasi Dan menaklukan banyak sekali planet di alam semesta Sejauh ini hanya ada empat anggota dari dewa baru Yaitu sang pimpinan Darkseid Dan para jenderalnya Yaitu Steppenwolf Diset Dan juga Granny Goodness Tujuan dewa baru saat ini Adalah untuk menguasai alam semesta Termasuk dengan bantuan Anti-Life Equation Yang ada di bumi Kalian mau tahu tentang Anti-Life Equation Silahkan cek video kami yang satu ini Pada sejarahnya Dewa baru dan dewa tua sebenarnya pernah bertempur Tepatnya ketika Darkseid melakukan invasi ke bumi Saat itu Darkseid belum naik tahta Sebagai penguasa dari planet Apokalips Saat itu Kaum Amazon Atlantean Manusia Dan dewa tua dengan bantuan Green Lantern Melawan balik invasi dari Darkseid Bahkan Darkseid disitu Berhasil dipukul mundur oleh tiga dewa tua Yaitu Zeus Artemis Dan juga Ares Zeus menyerang dengan petir Panah Artemis sempat tertancap di tubuh Darkseid Dan lalu Ares memberikan luka parah dengan menusuk Darkseid di bagian bahu dengan menggunakan kapaknya Alhasil pasukan Apokalips berhasil dipukul mundur untuk yang pertama kalinya Dan bumi dikenal sebagai satu-satunya dunia yang pernah Darkseid lepaskan Ribuan tahun kemudian Ares sebagai dewa tua terakhir telah mati Membuat hanya ada Wonder Woman sebagai keturunan dewa tua terakhir Itu pun dia hanya punya setengah darah dewa tua Tepatnya berasal dari ayahnya Yaitu Zeus Dan dengan dibantu oleh anggota Justice League Wonder Woman harus menghadapi ancaman invasi Darkseid ke bumi Sekali lagi Untuk mendukung channel ini Boleh untuk traktir kami kopi Melalui sosia bas Link di deskripsi Itulah dia video hari ini Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik Maka silahkan like Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini Silahkan utarakan di kolom komentar di bawah Dan tekan tombol dislike Buat yang belum subscribe silahkan subscribe Jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Ciao